Intro Ya Pemirsa selamat pagi saat ini saya sudah berada di posko pengaduan krisis center yang mungkin masih sejak digelar sejak 16 Agustus 2017 lalu digelar oleh Kementerian Agama dan juga Kabar Raskin Polri dan juga bekerjasama dengan OJK dan saat ini saya sudah bersama dengan para korban jamaah mungkin terlihat di belakang beginilah setiap hari bagaimana suasana di posko pengaduan krisis center yang digelar oleh Kabar Raskin Polri dan terlihat memang ada beberapa jamaah yang dari luar Jakarta dari Depok yang juga hadir pada hari ini untuk mengadukan beberapa aduan kepada first travel dan setiap harinya sejak hari ini data yang diberikan oleh Kabar Raskin Polri bahwa ada 11 ribu aduan yang didapat sejak posko ini dibuka 16 Agustus 2017 lalu dan beginilah suasananya tahapan-tahapan yang mungkin dilakukan oleh para korban untuk mengadukan aduannya kepada Kabar Raskin Polri pada hari ini dan inilah suasananya dan kita akan berbincang sedikit dengan para korban dari jamaah first travel halo selamat pagi Bapak ini saya cuma bantuin oke oke ibu ibu selamat pagi selamat pagi ibu ibu dari mana? dari Depok dari Depok apa hari ini yang ibu adukan kepada Bapak Raskin Polri? itu mau nanyakan itu paspor sama kartu kuning yang udah disetorkan sama itu jadi berangkat apa enggaknya gitu loh iya tapi ibu masih berharap untuk uang kembali? ya mau dikembalikan kalau ada kan bisa buat daftar lagi ke travel lain gitu kalau dikembalikan gitu baik selama ini apa yang mungkin ibu adukan kepada Bapak Raskin Polri? iya baru sekarang mau kesini baik dan selama ini ibu melihat dari kasus first travel ini ibu juga melihat para tersangka begitu yang sudah ditangkap, ditahan, apa harapan ibu? ya harapan ya uang minta dikembalikan sama paspor, kartu kuning gitu kan udah disetorkan udah lama setornya bulan Mei bulan Mei daftarnya bulan apa ya Agustus apa-apa disetor paspor gitu udah jumlahnya berapa ibu yang disetorkan? 14.300.000 udah lunas langsung dibayar lunas baik ibu baik silahkan melanjutkan kembali untuk pengaduannya dan pemirsa inilah suasana yang mungkin menumpuk di bagian tahapan pertama untuk pengaduan terlihat sangat banyak sekali setiap harinya seperti inilah suasana yang mungkin dihadapi dan oleh Baras Kimabes Polri pemirsa ada beberapa jamaah yang mungkin mengadukan kepada Baras Kimabes Polri untuk meminta dari paspor mereka dikembalikan dikembalikan dan proses tahapan yang mungkin bisa dilakukan untuk diposko pengaduan krisis center ini adalah salah satunya mereka harus membawa dari beberapa persyaratan korban dari Depok dan Jakarta Selamat pagi Selamat pagi Ibu Gadis saya daftar di First Travel itu di 2015 Agustus akhir saya bayar uang muka 5 juta terus harus dilunasi 2016 Januari dan itu sudah saya lunasi dan dijanjikan untuk berangkat di bulan Mei 2017 nah saya kebetulan berombongan Mbak berdelapan nah itu saya semua akhirnya datang sebelum bulan Mei tapi malah dia menawarkan untuk menambah 2 juta setengah sehingga bisa berangkat di Ramadan kebetulan saya juga gak bisa melunasi itu karena keadaan orang tua saya akhirnya dijanjikan untuk bulan November 2017 ini November atau Desember tapi kok dengan kisruhnya begini saya memutuskan sebaiknya refund aja deh Alhamdulillah saya sudah refund di 7 Agustus kemarin di Simatupang berdelapan saya refund dan pada saat ini saya datang ke sini itu untuk mengambil paspor saya karena yang bertujuh sudah diambil tinggal paspor saya yang belum tapi masih ada harapan tidak belum melihat mungkin kasus dari Bospor Travel juga sudah ditahan ada harapan untuk uang ibu bersama 7 rekan ibu untuk kembali ya harus optimis ya Mbak ya kita harus penuh harapan yang baik ya semoga First Travel bisa mengembalikan uang-uang orang yang refund dan bisa memberangkatkan yang belum refund ya kan nah itu aja semoga janji-janjinya ditepatin baik dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Pak Heri Pak Heri juga korban First Travel dari Jakarta juga yang mungkin sebelumnya direkomendasikan oleh teman begitu First Travel ini berhasil memberangkatkan dari teman-teman kantor dari Mas Heri sendiri begitu berhasil ketika setahun belakang ini Pak Heri menjadi korbannya boleh diseritakan Pak Heri? ya awalnya dengan adanya berita dari First Travel ini sebenarnya gak ada kabar yang hal-hal seperti ini awalnya juga saya tidak tahu ini semua berawal dari rekomendasi juga dari teman-teman kantor saya yang kebetulan di tahun-tahun sebelumnya itu berhasil berangkat dan hampir puluhan teman saya itu pernah berangkat terakhir yang saya dapat informasi dari teman saya dia memberangkatkan orang tuanya dari paket promonya First Travel di awal tahun 2017 ini tepatnya di bulan Maret itu mereka berhasil berangkat dan setelah itu semua yang saya lihat saya di bulan Maret 2017 ini kebetulan saya juga baru daftar dan akan dijanjikan di tahun berikutnya baru diberangkatkan nah melihat dari hasil berita-berita yang saya terima dari First Travel kok agak sedikit goyang atau gimana ya mau gak mau saya ikut mencoba ketimbang nanti semuanya menjadi bubur atau gimana ya itu dia makanya saya coba mengurus ke Barat Skrim langsung dengan harapan ya uang jemaah semuanya termasuk saya bisa dikembalikan secepatnya jika memang diberangkatkan ya harus ada kejelasan lagi dari First Travel sendiri baik dan hari ini ini baru pertama kali untuk mengadukan dari mungkin apa yang dialami dari First Travel sendiri dari Pak Heri sendiri begitu untuk sekarang ini saya sudah mendatangi ke sebelum ke Barat Skrim saya sempat mendatangi First Travel yang di TBC Matupang juga dan di sana juga disuruh apa namanya mengisi formulir refund dari First Travel dengan dibubuhi Matrai cuma saya masih ragu karena disitu ada statement yang dibilang dijanjikan 30 sampai 90 hari ya baru kembalikan disitu juga saya melihat saya juga dapat informasi dari Ibu Kiki Hasibuan mengenai pemberangkatan promo ini jadi jika ingin memang ditambahkan jika ingin berangkat kita harus menambah lagi sampai sekitar 20 jutaan ke VIV itu Ibu Kiki Hasibuan berbicara ketika kapan? via WA oh via Whatsapp? Whatsapp jadi sudah lama kita coba respon ke mereka baru-baru lama juga dan mereka Ibu Kiki sendiri menjanjikan upgrade kelas dari promo ke VIV dan dijanjikan di bulan Oktober 2017 akan berangkat sebelum kasus ini mencuat? betul, di awal tahun ini juga yang pasti baru mencuat ini lah diinfoin seperti itu baik, tapi hal itu mungkin dialami sama tidak sih ketika memang Mas Heri ini berdialog juga dengan teman-teman apakah seperti ini diminta untuk mengupgrade dari kelas reguler ke kelas VVIP? ya, untuk teman-teman saya yang sempat kenalan di VIVIP sementupang kemarin mereka juga dijanjikan dengan menambah 2-3 juta ke paket yang reguler ataupun apa dan dijanjikan berangkat cuma kita sempat berdiskus ke mereka buat apa sih kita harus naik kelas lagi gitu kalau emang fakta-faktanya yang ada di lapangan tuh gak ada istilahnya jemaah yang diberangkatkan ya daripada kita nanti jatuh tangga terus ketimpa tangga pula lagi mendingan kita coba mencari informasi untuk refund ini baik, oke oke, Ibu Gadis dari rekan-rekan juga para korban gitu calon jemaah yang juga tidak berangkat mereka juga mengadukan secara langsung ke Polri bagaimana dengan Ibu Gadis? saya hari ini juga ingin melapor kepada Mbak Reskrim karena kemarin saya baru refund aja sambil saya mengambil paspor saya itu Mbak baik, agar paspor bisa kembali iya, agar paspor bisa kembali untuk saya sendiri kalau Ibu Gadis melihat dari first travel ini Biro Perjalanan Umroh ini seperti apa sih? saya sebetulnya didaftarkan oleh sahabat saya Ibu Yudar Wita dia tuh di kantor teman-temannya semua berangkat pakai first travel terus dia bilang, ayo ada first travel bagus loh teman-teman pada berangkat pakai itu gitu gimana first travel? oh ya sudah gitu akhirnya saya ikut daftar tapi sebelumnya saya memang belum pernah umroh dan untuk yang pertama dan sempat tidak menaruh rasa curiga karena biayanya cukup murah dibandingkan Biro-Biro Perjalanan Umroh yang lain saya sih sebelumnya tidak curiga ya Mbak karena memang saudara ipar saya teman-teman sudah berangkat gitu dan dia bilang, bagus kok first travel iya, servisnya gini dengan harga yang sama saya terus, ya sudah lah tapi akhir-akhir ini kok kacau begini gitu saya baru tahu kalau ini ya setelah ada di media ya Mbak ya sebelumnya sih karena saya kan koordinator saya itu Ibu Indah Ibu Indahnya sendiri tidak bisa dihubungin karena saya memang tidak melalui itu agen? saya tidak melalui agent saya langsung ke Depok langsung ke kantor ke kantor dan ini oleh Ibu Indah artinya Ibu juga sebelumnya bisa berkomunikasi secara langsung kepada kantor first travel tidak oleh agen? iya, bisa langsung saya saya jadi ngurus apa-apa langsung aja so far sih bagus-bagus aja gitu cuma kok ya itu tadi mengagret segini, gak jadi, gak jadi gitu loh saya wah terus gimana nih ya sudah lah saya ripan aja gitu baik, oke Ibu Gadis dan Pak Heri terima kasih atas waktunya dan pemirsa saat ini juga masih terlihat sejak dibuka pukul 9 pagi dan ditutup sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat sejak sebelum jam 9 juga sudah mulai berdatangan para korban atau calon jamaah dari first travel ini dan disini ternyata juga sudah ada dari tim advokasi tim advokasi dari para korban atau calon jamaah dari first travel yang setiap harinya mendampingi dan menerima aduan dari para calon jamaah ada Pak boleh maju baik, baik halo Pak, selamat pagi hari ini cukup bertambah begitu ya cukup bertambah dari para korban begitu calon jamaah dan datanya hingga saat ini ada 11 ribu begitu seperti apa sih Pak aduan-aduan ya, selama ini dari pengaduan para jamaah kita mewakili awalnya itu 13 jamaah yang mewakili 1250 jamaah begitu yang belakangan mungkin bertambah yang saat ini diperkirakan sekitar 2000 jamaah mereka menuntut refund jadi pengembalian dana karena mereka sudah tahu tidak mungkin first travel bisa memberangkatkan umroh dengan izinya dicabut oleh kementerian agama nah, namun pengembalian dana ini sendiri belum dapat dipastikan apakah memungkinkan itu dikembalikan atau tidak maka kita mendesak dari para aparat dalam hal ini pemerintah yang terkait begitu untuk menentukan formasi apa format apa dalam pengembalian ini sama halnya juga tadi sebelum berbincang kepada Pak Jesse juga berbincang juga pada para calon jamaah mereka juga aduannya mungkin sudah tidak yakin uang mereka kembali begitu tapi mereka harapkan paspor yang kembali dan saat ini juga pemirsa saya sudah bersama dengan Pak Lutfi Hazir tim advokasi juga dari para agen dan calon jamaah namun kita akan berbincang kembali Ustaz Jada Pemirsa Spesial Report masih akan kembali selamat menikmati